Pertama-tama, beberapa kilogram tepung beras terpilih disiram air panas mendidih. Sambil diaduk, tepung beras tersebut dicampur dengan bubu-bubu dapur, lalu didiamkan selama satu jam. Salah lawak. Pengenan khas Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat ini, bahan bakunya adalah daging ikan. Uniknya, ikan tersebut harus dibusukan terlebih dahulu sebelum diolah. Nurhayati, salah satu penjual salah lawak yang laris di Pariaman, memperlihatkan proses pengolahan penganan imut dan pedas ini. Pertama-tama, beberapa kilogram tepung beras terpilih disiram air panas mendidih. Sambil diaduk, tepung beras tersebut dicampur dengan bubu-bubu dapur, lalu didiamkan selama satu malam. Bumbu-bumbunya campuran lengkuas, jahe, cabai dalam jumlah banyak, bawang putih, kunyit, daun kunyit, dan garam halus. Ikan adalah olahan utama penganan ini. Membuat salah lawak biasanya menggunakan jenis ikan sinangi yang banyak diperoleh di pantai Pariaman. Tapi kalau sinangi ini kan bauannya wangi, harum. Belen meraso ya? Iya, belen meraso, salah. Ikan direndam dalam air matang selama satu malam dan diberi garam. Olahan inilah yang membuat ikan tersebut menjadi busuk. Keesokan harinya, adonan tepung beras dan bumbu tadi dicampur dengan ikan berikut air rendamannya. Lalu digoreng dalam minyak panas mendidih. Aromanya menggugah selera. Rupanya air rendaman ikan busuk justru mendebarkan aroma ikan yang nikmat. Awalnya penganan ini hanyalah makanan ringan yang sering dijajakan sebagai camilan di tempat-tempat wisata, seperti di pantai Gandoria, Pariaman. Namun seiring waktu, masyarakat Pariaman gemar menyantap penganan ini sebagai menu tetap ketika bersantap nasi. Bahkan di beberapa warung di Pariaman menyediakan salah lawak sebagai teman santapan pagi di teman segelas kopi pahit. Memang udah kebiasaan juga di Pariaman dengan salah pagi, teman makan nasi atau sarapan pagi bagai salah. Kini salah lawak masih menjadi menu rutin bersantap nasi bagi masyarakat Pariaman. Selain rasanya yang pedas asin, harga salah lawak juga cukup murah. Hanya 200 rupiah saja per buah. Mampir ke Bengkulu, tak ada salahnya mencoba jajanan tahu udang khas Bengkulu. Penjualnya hanya di satu tempat, yaitu di Jalan Flamboyan, Kota Bengkulu. Bukanya pun hanya mulai pukul 5 sore hingga jam 11 malam. Harganya tidak menguras kantong Anda, cukup 500 rupiah per potong. Salah satu pelanggannya adalah Lucy, wanita karir yang telah dua tahun menjadi pelanggan tahu udang khas Bengkulu. Kedas ranis. Itu ya. Kalau dibandingkan tahu yang lain gimana? Gimana? Kalau dibandingkan tahu yang lain gimana, Bu? Gak ada, kayak gini di Bengkulu. Gak ada, Bu ya? Satu. Tahu udang. Penjual tahu udang ini mengaku usaha tersebut dimulai dari ide melestarikan resep makanan ibunya. Rupanya naluri bisnisnya tersebut membuahkan hasil. Pembeli tahu udang bertambah. Omset penjualan per hari pun mencapai 750 ribu rupiah. Ia yakin tahu udangnya bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian tahu ini juga sangat baik untuk dikonsumsi ya. Kalau anak-anak untuk membentukkan sel otak, kemudian membentukkan suang, kemudian tahu juga sanggup untuk menjaga penyakit hernia. Cara membuatnya sederhana, campurkan bumbu, gandum, air, dan udang muara yang telah direbus. Lalu tahu kelempang dipotong tipis dan goreng setengah matang. Tahu tersebut kembali digoreng setelah dibalut adonan tepung dan udang. Setelah masak, tahu udang pun siap disantap dan makin nikmat bila ditemani sambal kecap. Terima kasih telah menonton!